saya akan coba masuk ke lorong waktu menuju ke dimensi lain negeri Cina serpian-serpian ya emas yang kecil-kecil ya pintik-pintik itu tuh cacet-cacet kecil-kecil banget subhanallah wah ini bener kuno banget awas loh awas loh jadi gua sinyal lagi ini namanya patung perawan sunti perawan sunti ya perawan itu gadis sunti itu yang enggak nikah seumur hidup sampai meninggal pun saya akan merasakan aura yang ada di gua ini atau pintu lorong menuju ke Mekah GSP Rono Remy Icik Masya Allah gimana guys gimana didalam rasanya Masya Allah bener-bener ajaib tapi yang ini ibadah untuk gua makanya sering yang nih diapa di sering dicoba ada yang ya pengunjung iseng atau gimana tapi yang ini yang nah ini sama sekali ada salah satu dari orang demak di punjung mungkin dia bisa inilah betulan masuk ke sini itu kelihatannya gelap kalau itu kan cahaya apa kelihatan terah iya ini gelap itu cuma satu kali yang lain belum pernah itu kalau enggak salah 15 tahun yang lalu sama saya di belum ada yang mencoba lagi coba mungkin Mas pengen coba lagi coba apa bener atau enggaknya Oke enggak dan gua ada dari staf kami atau staf saya itu bermimpi bermimpi itu di dalam sini ada seperti gudang itu berisinya emas mus itu perah emas dan begitu dari beliau ngimpinya itu kalau enggak salah sih dari Oke pasti penasaran pada GSP saya akan coba masuk ke lorong waktu menuju ke dimensi lain negeri Cina izin masa malahmu Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullah Bismillahirrahmanirrahim 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 Astagfirullah Masya Allah selesai serpian serpian ya emas yang kecil-kecil ya bintik-bintik itu tuh kecil-kecil-kecil banget subhanallah ok mas oke Nati saya akan jelasin ke mas Yanto yuk kita keluar yuk mas Yanto ya ketika tadi saya masuk ke loong sini ya kan ini rasanya saya adem ya tentram ada kedamaian gitu dan Alhamdulillah bisa masuk ke dimensi lain tapi ketika masuk sini memang gelap saya susah nembus susah nembus gelap banget nah ketika masuk dimensi lain saya terkatung-katung di laut ya tapi tahu-tahu nggak tahu sampai di salah satu tempat terus saya tahu-tahu balik lagi ke sini nggak tahu itu tempat apa mungkin belum nyampe sana atau gimana tahu-tahu balik lagi terus saya bongkar disitu ada tanah saya menemukan bintik-bintik kayak emas ini mutiara apa emas pokoknya ini ada keanehan di situ itu kan tetap kertip kan nih tuh para kiasi ini nggak tanpa rekayasa saya asli dari situ nih Masya Allah nih tetap kertip semua Subhanallah nih sampai tangan ini nih dengan tetap kertip semua nih subhanallah Astaghfirullahaladzim inilah keanehan dua gua yang berbeda ya berbeda gua yang disinyalir sampai ke Mekah satunya sampai ke Cina walau alam hanya Allah yang maha mengetahui kita kita kemarin kita kebalik lagi ke depan Oh nanti ada pada patung eh patung di luar pengalaman saya disitu ada sosok seperti pembina tuh nih ngeri Nanti kita coba Mas yang inilah pasti penasaran beliau ada di sini oke ayo kita ke sana Oh ya ayo ayo kita kita akan masuk ke gua padang hati arti padang hati itu adik padang tuteran hati bagi yang galau atau tutis dapat jodoh atau apalah kita bisa naik dalam ini karena di dunia ini kan ah perjalanan ada yang ada yang tinggal disumpuk lagi peteng macam-macam maka dimensi ini bisa dijadikan tombol hati supaya terang ya terang dan juga karena terang itu kita selalu mengingat kepada Tuhan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ala bidhikri lahi tatmainul kulub dengan berpikir hati kita menjadi tenang tentram dan terang Oke kita maju Assalamualaikum Waalaikumsalam iya nih mulai ada cahaya-cahaya para GSP nih cahaya-cahaya keterangan disini nah disini tempatnya dulu tempat tak faktor atau kemedin disini ini dulu ini air air makanya tadi kok ada seperti suara kercik-kercik-kercik saya maksudkan bilang tadi ini terang nih terus kayak adem ada suara air kercik-kercik dimensi lainnya ya maksudnya para GSP itu di sini masih kebanyakan bagi orang kepercayaan ada kebanyakan dari kerajaan ke keluarga kerajaan pengunjung yang keyakinan dan ingin berdoa tak faktor bisa disini yang masih sering dipakai yang yang lain enggak pernah cuma ini yang sering bagi pengunjung jadi aku ngerasa ya ada seseorang yang udah sepuh banget duduk bertafakur nah pakainya putih ya bersih lah bawa tasbih nah disitu Masya Allah seperti dia mengangguk yang mengiyakkan Masya Allah ya Oh suruh lanjutkan katanya Assalamualaikum 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 Alhamdulillah olahraga ini bener-bener olahraga Mas Kianto ya ini kita dimana ini Mas kita di area gua kelanggenan kelanggenan itu apa Mas Amadi keabadian 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 langgeng atau gimana dan sebagainya disini nah ini yang pohonnya usia 300 tahun ini usia 300 tahun para GSP masih hidup nih taunya nih masih ijo 300 tahun nah ini tinggal kulit aja eh tuh ada asap-asap disitu tuh eh eh sini sini nggak ada asap-asap ya tuh eh nah mungkin ini apa ada pengunjung yang ya kepercayaan sendiri atau oh gitu emang sering kalau begini sering ada pengunjung yang ada kenyataan sendiri atau hmm ada yang minta sesuatu mungkin seperti itu atau gimana ya salah satu ada niat ya ada kenyataan sendiri nggak tahu minta apa-apa Astaghfirullah ini angker nih para GSP meskipun siang ini saya aurana ini sangat kuat banget ini kuat banget ya ini sosoknya penunggunya ini tinggi besar ya matanya melotot ih malah kenceng ya saya duperk aja ini nih ini apaan nih gimana Tau-tau nongel pusaka ini ada asap disini langsung nongel pusaka Mas, Mas Giyato kan penunggu disini nih apa pemelihara disini ya sering orang dapat pusaka gitu apa gimana Mas? Kalau dibilang sering sih enggak cuman kalau untuk melihat pengunjuk itu pasti ada Tapi sering ditemukan, ada yang pernah ditemukan juga? Kalau ditemukan salah satu di gua pengalaman, sering yang disitu Pengalaman apa? Keris, tomba Kalau boleh saya ambil? Boleh, boleh, enggak apa-apa bukan saya ini tahu-tahu ada nongel disitu aja Wah ini bener Kuno banget Awas loh, awas loh Para GSB, Mas Giyato yang mengambil pusaka di atas atau di pusaka di pohon kelengkeng Dibuktikan seperti apa sih? Astagfirullah, ini kuat banget ini Mas Allah Astagfirullah Astagfirullah Eh, ada siapa? Ada siapa? Puhun dipaw ini Uitu pusaka siapa? Itu pusaka siapa? Ya saya Bunyakamu Pusaka apa namanya? kamu yang bikin orang musrik disini ya bikin ganggu orang supaya bertapat disini supaya meditasi disini supaya minta-minta sesuatu disini bahkan minta kekayaan eh kamu bikin manusia musrik sirik jauh dari Tuhan sekarang bisikan mu pergi kamu barang SP No Sepertinya Mas Mas Giyanto ini berubah ya kerasukannya berubah ini Assalamualaikum Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf yang namanya siapa yang gak mau nunjukin Anda sudah lama disini sudah lama ya ini mohon maaf kan ada sepuluh titik disini yang misteri sepuluh titik itu memang bener Anda yang jaga yang rawat di sini apakah ini bener peninggalan kerajaan-kerajaan dulu kerajaan dari siapa sampai sekarang siapa yang mimpin disini yang kata beliau ya sosok yang memasukin Mas Yanto ini memang bener ini peninggalan dari Sultan Syarif Hitayatullah yaitu Sunan Gunung Jati Cirebon bener mohon maaf nih memang bener itu ada gua yang sampai ke Mekah Oh bener ya itu zamannya siapa itu waktu Sultan Matang Haji Sultan Sultan Matang Haji ya itu sekitar tahun berapa ini yang Sultan Matang Haji abad 15 abad 15 abad 15 masa Allah terus habis itu diteruskan kesiapan Oh keturunannya yang satu gua itu kan sampai ke negeri Cina juga bener kalau anda pernah sampai ke sana lewat itu cuman jaga aja ya ayang ini di depan itu kan ada patung Garuda dililit ular itu apa itu maksudnya yang anda tahu yang Garuda ada di atas Garuda ada di atas dari rumah apa ular di bawah ular di bawah terus kalau orang jangan sombong Oh gitu masuknya pasti sehebat-hebatnya orang pasti kena masalah Oh iya iya berarti orang itu enggak boleh sombong enggak boleh angkuh enggak boleh riak sirik dan sebagainya lagi ada pesan-pesan kepada pengunjung yang disini yang anda boleh disampaikan pesen-pesennya yang setidik Iya dijaga eh jadi hormati Oh oke oke ada lagi yang cukup cukup ya Oke yang terima kasih informasinya fituah fituahnya semoga ini menjadi manfaat jangan dilihat siapa yang memberikan fituah tetapi lihatlah dan cerna fituahnya betul yang oke yang terima kasih informasinya Assalamualaikum subhanallah Mas Suki ketika beliau tadi mengambil pusaka ya dengan izin mungkin ke siapa enggak tahu tahu-tahu mental memang itu pusaka sangat berat sangat kuat saya juga mental Mas Sugianto juga pas megang juga langsung apa tersungkur dan keserupan sosok yang penunggu disini tapi habis itu beliau berubah keserupannya dengan yang yang mengelola atau memelihara wilayah sini ya Masya Allah ah yang eh jadi yang lupa lagi Mas Suki ini oke kisah ke sini yuk ini kan belum diceritakan tadi ini Garuda dilirit ular itu maksudnya apa nih ya no Mas itu ada di atas Oh di atas ya di bawah luar di bawah kalau kita juga jadi pimpinan dari orang kaya atau apa itu yang sungguh Oh iya sehebat-hebatnya orang itu pas masalah masalah ini dililih Oh seru loh para GSP ini ini sosok Garuda iya kepala kepala ini ular ya ini dua ada sayapnya disini Oh ada sayapnya terus kenapa itu sayapnya mungkin ya karena tersisi atau apa belum ada pembukaan dulu mungkin ya pernah nggak ada kejadian aneh disini mungkin Mas sendiri atau mungkin para pengunjung yang kalau untuk kejadian mungkin saya saya sendiri pengalaman waktu pertama saya masuk ya mungkin antara 6 bulan nah sebetulan tepat-tap jam 12 selesai keliling di Semiara di saya duduk di depan Monumen Cina terus pas saya lihat ke depan itu ada sosok seperti Panglima oh Panglima iya di sini gagah tuh bukan ganteng ya juga ada lagi setahun kemudian kemudian ada pengunjung pengunjung perempuan mungkin sekolah SMA pagi-pagi datang ke sini foto di sini depan keputusan foto di sini apa namanya ada ularnya dilihat ular kayak iya sama kayak berkini seperti ini jenis persis hasil fotonya itu iya kebetulan fotonya ada nggak fotonya aduh sayang ya saya nggak nggak minta sih Oh iya ya tapi pernah lihat-lihat ya pernah lihat itu sampai si anak-anak si perempuan itu nangis ketakutan ketakutan iya Masya Allah ya mungkin gitu aja cerita cuman ya 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 hampir dua kali saya dua kali ini ya itu itu mungkin perkenalan bagaimana iya ya Mas Gianto ada saya pesen-pesen kepada pemirsa para pecinta GSP ah pesen-pesen kalau datang ke sini harus seperti apa ya paling pesen saya ya pertama jaga kebersihan Oh kedua jaga ya lingkungan jaga yang paling sobat satu ini para GSP terus ikutin Gus Sulehpati YouTube channel jangan lupa selalu berpikir kepada Allah subhanahuwata'ala dan berselamat kepada kajik Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Insyaallah keperkaan dan keselamatan menyertai kehidupan kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai